Pak Polri, selamat pagi. Sekarang ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortun, di MP50, kemudian di Depo Dwipa, pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Pak Polri. Terima kasih. Para pelaku-pelaku penyakit masyarakat. Kita sepakati saja, Pak Polri adalah penyakit masyarakat yang banyak meresahkan masyarakat dan juga menggabung perekonomian Indonesia. Saya terkambat dan terlambat. Kemarin kita ketahui bersama bahwa ada kegiatan tetap muka Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para sopir-sopir kontainer di pelabuhan di mana ada satu keluhan dari sopir kontainer tentang adanya pungli-pungli yang dilakukan oleh para karyawan-karyawan juga para premanisme-premanisme yang ada di jalanan. Sehingga menghambat para trak-trak kontainer ini untuk mengangkat barang dan juga kembalinya pun sama. Yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perannya masing-masing dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di dua PT di sini baik itu PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan dari Polres Utara sendiri ini telah mengamankan 42 orang baik oleh Polres Metro Jakarta Utara sendiri dari Satres Greennya itu ada di dua TKP yang saya sebutkan tadi ada yang 12 orang kemudian ada yang 16 orang kemudian di Polsek juga Polsek Cilincing dan Polsek Tajung Priuk mengamankan ada 6 dan ada 8 juga dari teman-teman Polres Metro Tajung Priuk KP3 mengamankan 7 orang ini mereka di pos-posnya masing-masing mulai dari masuk mendekati pelabuhan Tanjung Priuk sampai dengan nanti mengangkat barang tersebut atau kontainer tersebut ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dengan pungdi dari mulai 2.000 perak 5.000, 10.000, sampai 20.000 rupiah jadi masuk per pos-pos mulai dari Jalan Raya ini diungkap oleh teman-teman dari Polsek Cilincing dan juga Polsek Tajung Priuk deponya kemudian masuk ke pos-pos sampai dengan terakhir diungkap oleh teman-teman dari Polsek Metro KP3 ini di JICT-nya pada saat mau mengangkat barang itu itu tidak akan diizinkan mereka mengangkat kalau tidak saya sambil bermain saja mereka mengangkat uang 5.000 perak ini yang di pelabuhan ini ini modusnya mereka kasih lihat ke operator 5.000 perak ditolak nanti 10.000 atau 20.000 masukkan ke dalam plastik baru diangkat barang itu bagaimana kalau tidak membayar? disuruh pinggir ini permainan-permainan jahatnya mereka-mereka semuanya ini yang menghambat semuanya juga sama yang dilakukan yang diungkap oleh Polsek Metro Jakarta Utara saya ambil contoh saja satu di pos ada lima pos ya di Fortun ini pegawai-pegawai semua nih mereka rata-rata pegawai-pegawai karyawan dari mulai security di pos satu Fortun saja di pintu masuk security itu harus bayar 2.000 perak pos satu baru kemudian pos dua masuk di bagian sulfai itu itu biayanya masuk lagi 2.000 perak masuk ke pos 3 cuci itu harus 2.000 sampai 5.000 saya ambil yang paling terkecil ini karena biasanya kalau siang itu beda dengan malam karena pengawasan siang itu lebih ketat daripada malam hari kemudian masuk ke pos 4 ini angkat kontainer crane ini di Fortun saja itu 5.000 minimal terakhir keluar depo harus bayar lagi 2.000 jadi total itu sekitar di GFC ini di Fortun ini sekitar 13.000 satu hari itu 13.000 per satu kendaraan satu hari itu bisa 500 kendaraan kontainer coba dikalikan ya sekitar 6.500.000 yang harus dikeluarkan oleh para sopir-sopir kemudian di perusahaan PT. DKM atau DWIPA ini sama disitu ada 4 pos total semuanya per satu kontainer itu sekitar 11.000 dan ini juga sama satu hari bisa 350 sampai 500 track kontainer untuk kendaraan yang harus dikeluarkan per satu track belum lagi yang di luar peremanisme-peremanisme yang ada di luar itu anak-anak jalanan mulai dari Pak Oga sampai sengaja macet dibuat macet kemudian harus membayar diketok-ketok ini yang terjadi yang seri viral di media sosial ini juga diamankan semuanya mereka-mereka semuanya saya katakan ini baru di permukaan perintah Pak Kapolda Metro Jaya membentuk tim ya kemarin sekitar setengah sebelas disampaikan satu geluhan sopir ter kepada presiden kami jam 1 kami amankan selamat menikmati